Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Dalam dunia pekerjaan, kita kerap dipertemukan dengan orang-orang yang datang dari satu keluarga kandung. Tak mengherankan, jika di dunia keartisan juga banyak selebritis yang datang dari satu keluarga. Namun, hal ini banyak tak diketahui masyarakat lantaran memang minimnya informasi. Dan berikut ini, kami sudah merangkum inilah tujuh selebritis tanah air yang ternyata merupakan adik dan kakak kandung. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Rahma Ashari Artis cantik yang juga sekaligus seorang model ini mulai dikenal sejak ia memerankan toko di salah satu sinetron kolosal, Angling Dharma. Namun sayangnya, Rahma Ashari justru kerap dihujat lantaran beragam skandal yang mewarnai perjalanan karirnya. Mulai dari kehidupan pribadinya, di mana perempuan seksi ini pernah mengandung anak yang saat itu tidak diketahui siapa ayahnya. Lalu kemudian, Rahma pernah membuat heboh dengan foto-foto telanjangnya bersama sang kakak Sarah Ashari di internet, di mana sampai saat ini kasus itu pun masih diperiksa oleh pihak berwajib. Ya, seperti yang sudah diketahui, bahwa Rahma merupakan satu dari delapan saudara keluarga selebritis Ashari yang telah lama vakum dari televisi. 2. Dede Yusuf Sebelum maraknya sinetron alay sekarang ini, pada tahun 2000-an, Indonesia pernah berjaya lewat sinetron-sinetron lawas yang diperankan tokoh ternama seperti Dede Yusuf. Ya, pria kelahiran Jakarta ini pernah bermain dalam sinetron jendela rumah kita dengan peran sebagai jojok. Namun, dibalik kepopulerannya, tak banyak yang mengetahui bahwa Dede Yusuf memiliki saudara kandung bernama Bob Sulaiman Effendi yang berprofesi sebagai pengusaha. 3. Roy Martin Karir Roy Martin di dunia hiburan sudah berlangsung sejak tahun 1970. Ia sudah membintangi sejumlah film dan sinetron ternama. Yang paling fenomenal adalah ketika ia bermain dalam sinetron Cintaku di kampus biru dan badai pasti berlalu. Namun, dibalik segudang prestasi seorang Roy Martin, kerap diwarnai berbagai skandal yang cukup mencoreng nama baiknya di masa tua. Beragam kasusnya seperti perseteruannya dengan Anwar Fuadi tahun 2006, kasus narkotika yang membuat dirinya dipenjara selama 9 bulan. Namun tak cerah, setahun kemudian Roy Martin kembali tersandung kasus narkoba dan difonis hukuman 3 tahun penjara. Kehidupan pribadi Roy Martin pun ibarat buku terbuka. Ia memiliki saudara kandung yang juga berprofesi sebagai seorang aktor yaitu Rudy Salam dan Chris Salam. 3. Marissa Haag Artis berdarah campuran Madura, Belanda, dan Pakistan ini tak pernah berhenti jadi pusat perhatian publik. Terlepas dari beberapa kontroversi yang pernah ia buat, Marissa merupakan artis senior yang cukup disegani. Melihat perjalanan karirnya di dunia keartisan sudah sangat panjang. Ia pertama kali terkenal lewat perannya dalam film berjudul Kembang Semusim yang beradu akting dengan Mika Wijaya dan Rano Karno. Sejak saat itu, Marissa ramai diminta untuk membintangi film dan sinetron hebat lainnya. Namun, seiring bertambahnya usia, Marissa justru meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya dan memilih menjadi politikus. Marissa juga merupakan kakak dari Soraya Haag dan Sahnas Haag. Mereka terlahir dari keluarga yang mencintai dunia seni hiburan. 4. Lia Waroka Jika kalian pernah menonton sinetron keluarga cemara yang ditayangkan pada tahun 1996, maka sosok Lia Waroka bukan lagi orang baru. Ia merupakan selebritis yang cukup dikenal, apalagi sejak bermain lewat film komedi Warkop DKI dalam seri Kesempatan Dalam Kesempitan. Lia Waroka di masa mudanya selalu menarik perhatian media, terkhusus soal kehidupan rumah tangganya yang dikenal doyan kawin cerai. Namun, dibalik itu semua, tak banyak yang mengetahui bahwa Lia memiliki adik kandung yang juga berprofesi sebagai seorang publik figur bernama Emma Waroka. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, Emma juga sudah memulai karirnya sejak tahun 90-an. Begitupun soal kehidupan pernikahan Emma Waroka, yang dikenal suka kawin cerai. Hmm, miris ya? 5. Didiri Adi Tak hanya jago berakting, Didiri Adi juga jago bermain musik. Awal karir seorang Didiri Adi cukup menarik. Ia dikenal saat bermain dalam sinetron kawin gantung pada tahun 2003. Lewat sinetron tersebut, karirnya terus menanjak seiring ikut berakting dalam sinetron lawas lainnya seperti Jin dan Jun. Namun meski sempat mencicipi manisnya karir seorang entertainer, Didi pernah vakum cukup lama dari dunia keartisan. Tak banyak yang mengetahui bahwa drummer band elemen ini juga memiliki adik kandung bernama Tahir Hadi Wijoyo. Tak jauh beda dengan sang kakak, karir Tahir juga dimulai dari dunia sinetron, lalu merambah ke dunia tarik suara dengan bergabung dalam grup musik tangga. Tak hanya itu saja, Tahir juga ikut ambil peran dalam sinetron terkenal Di Sini Ada Setan, tahun 2004. 6. Indra Brugman Aktor pemilik tubuh atletis Indra Brugman, memang saat ini sudah jarang tampil menghiasi layar kaca. Namun dulunya, Indra cukup tenar, baik sebagai aktor ataupun pembawa acara. Indra Brugman dikenal luas saat ia bermain dalam sinetron Genie Oh Genie tahun 1997. Sejak saat itu, karirnya terus bersinar. Di balik sederet kontroversi dan juga isu tak sedap yang menyebut Indra merupakan seorang gai, tak bisa dipungkiri bahwa aktor berusia 40 tahun tersebut penuh dengan prestasi. Tak hanya itu saja, ternyata Indra Brugman memiliki adik kandung bernama Risna Luciana Brugman dan Rani Maliana. 7. Anto Wijaya Siapa yang tak kenal dengan pria satu ini? Anto Wijaya pernah dijuluki Raja Kolosal berkat peran pentingnya di sejumlah sinetron kolosal yang pernah booming di era tahun 90-an. Badannya yang tinggi tegap dianggap pantas untuk memerankan Brahma Kumbara di sinetron Singasana Brahma Kumbara. Arya Kamandanu di sinetron Tutur Tinular. Dan yang tak kalah fenomenal adalah saat ia berperan sebagai Angling Dharma dalam sinetron Angling Dharma. Angling Dharma merupakan sinetron legendaris yang meraih kesuksesan yang dulunya diperankan oleh Anto Wijaya dan Dewi Sekarwangi sebagai permaisurinya ketika itu. Berkat kesuksesan tersebut, rencananya Angling Dharma akan diproduksi ulang dengan aktor-aktor baru stok lama. Dimana Anto Wijaya akan digantikan Afdal Yusman sebagai Angling Dharma dan Dianadi Starlight akan menggantikan posisi Dewi Sekar sebagai permaisurinya. Mereka adalah pasangan adik kakak meski bukan saudara kandung, namun saudara beda generasi. Karena mereka dituntut untuk mengambil peran dalam mengulangi kesuksesan sinetron kolosal Angling Dharma. Hmm, semoga sinetron remake-nya kali ini tak menarik dibandingkan dulu ya guys. Oke guys, itulah 7 pasang artis yang ternyata adik kakak. Kira-kira bagaimana menurut kalian semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax